Ini adalah tas Pihara Penkongken, ini juga, ini juga, eh eh ini juga, oke oke oke, semua ini adalah tas Pihara Penkongken, terus bedanya apa dong? Masa mereka jualan tas yang sama semua? Cocoknya beli yang mana ya? Kami akan menjawab itu untuk kamu Travelers! Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe untuk video berikutnya. Tas Pihara Penkongken dimulai dari seri klasik, yang desainnya paling ikonik dan mudah dikenali. Ini juga seri yang paling sering dipakai. Desain ini sudah digunakan sejak tahun 1978, dan sangat sedikit perubahan yang terjadi pada desain ini. Seterusnya, seri lainnya ini didasari pada desain yang ada pada seri klasik ini. Perbedaan seri Kongken klasik ini dengan seri Kongken lainnya terdapat pada ukuran yang berbeda, tambahan slot untuk laptop, maupun kali untuk jadi tas kantung. Mari kita bahas satu per satu. Kongken klasik menggunakan bahan Vinylone App yang water-resistant dan juga dirt-proof. Artinya, tas ini tahan akan percikan air dan debu atau kotoran. Bentuk dari tas ini, yang merupakan persegi biasa, adalah desain yang sangat praktis dan desain yang masih bertahan bahkan sejak tahun 1978. Desain ini telah memenangkan penghargaan, desain ini juga sangat mudah dikenali. Bahkan jika orang tidak tahu merek dari tas itu, tapi mereka tahu desain itu. Seri klasik ini mempunyai volume 16 liter, lebar 27 cm, tinggi 38 cm, kedalaman 13 cm, dan desainnya ini untuk unisex. Bisa untuk cowok dan juga cewek. Tas ini mempunyai logo Air Rappen dengan background putih. Mempunyai dua kantung di sisi kanan dan juga sisi kiri. Satu strap sebagai tas jinjing dan satu strap sebagai tas punggung. Dua kompartemen, kompartemen besar dan kompartemen kecil yang di depan. Tetapi di dalam kompartemen besar, masih ada satu kompartemen lagi atau satu slot lagi. Di slot ini, Anda akan menemukan seat pad. Di mana seat pad ini berguna sebagai tempat duduk jika Anda sedang menjelajah atau berpetualang. Dan juga seat pad ini berguna supaya punggung Anda lebih nyaman ketika mengenakan tas. Jadi jangan buang seat pad ini ya. Karena bahan Vinylon F tadi, maka tas ini cepat kering, tahan air, juga tahan lama. Dari hasil tes kami, percikan air pada tas ini tidak akan masuk pada kompartemen yang ada di dalam. Dengan bahan Vinylon F itu juga, membuat tas ini tahan lama sampai bisa diwariskan. Sehingga harga tas ini menjadi masuk akal karena tas ini tidak mudah rusak dan bisa bertahan lama. Beginilah kelihatannya jika tas ini dipakai. Kongken Mini dibuat untuk anak sekolah dasar, anak kecil, dan juga orang yang menginginkan tas kongken yang lebih kecil. Dari material, bentuk, dan desain semuanya sama dengan kongken klasik, kecuali ukurannya yang lebih kecil tentunya. Kongken Mini mempunyai volume 7 liter, lebar 20 cm, tinggi 29 cm, kedalaman 13 cm. Tas ini juga mempunyai desain unisex yang artinya bisa dipakai cowok dan juga cewek. Dari bahan Vinylon F, sama seperti kongken klasik, dia juga kedap air, tahan lama, dan juga cepat kering. Tas ini mempunyai logo Vial Raven di depan, dua kantung di kanan kiri, dua strap, jinjing dan punggung, dua kompartemen, dan satu slot di dalamnya, dan juga tas ini tetap mempunyai seat pad, walaupun ukurannya yang mini. Dari hasil kedap air yang kami lakukan, seperti kongken klasik, percikan air tidak menembus ke dalam. Dari bahan yang sama seperti kongken klasik, tas ini juga tahan lama dan tidak mudah rusak. Beginilah penampilannya jika tas ini dikenakan. Vial Raven Kongken Sling Ukurannya lebih kecil lagi daripada yang mini, tetapi masih mempunyai bahan, bentuk, dan desain yang sama dengan mini dan juga yang klasik. Perbedaan terdapat pada strapnya, di mana strap pada kongken sling ini adalah strap untuk gantung. Polometas ini hanya 2,5 liter, dengan lebar 15 cm, tinggi 20 cm, kedalaman 8 cm. Terdapat logo Vial Raven di depan, kantung di kiri kanan tas ini, walaupun ukurannya kecil, strap, yaitu strap untuk gantung, kompartemen di depan satu yang kecil, terus kompartemen yang lebih besar, dan ada slot lagi di dalam kompartemen yang lebih besar. Tetapi, di Vial Raven Sling ini tidak ada seat pad. Dari hasil tes kedap air, sama seperti kongken lainnya, kongken ini tahan terhadap percikan air dan tidak ada percikan air yang menembus ke dalam tas. Beginilah penampakannya jika Vial Raven Kongken Sling ini dikenakan. Vial Raven Kongken Laptop Pada dasarnya, Vial Raven Kongken Laptop ini menggunakan desain dari Vial Raven Kongken Klasik. Tetapi, perbedaan terdapat pada satu slot tambahan di belakang yang digunakan untuk menyimpan laptop. Vial Raven Kongken Laptop ini tersedia untuk laptop berukuran 13 inci, 15 inci, dan 17 inci. Ketiga seri ini memiliki seat pad, juga memiliki bahan dan desain yang sama dengan Vial Raven Kongken Klasik. Yang berbeda seperti dijelaskan tadi adalah adanya kompartemen untuk laptop yang berada pada bagian belakang tas ini. Strap punggung pada tas ini juga memiliki busa sehingga lebih nyaman. Dari tes kedap air yang kami lakukan, semua seri laptop ini tahan terhadap percikan air dan tidak ada air yang menembus ke dalam. Lalu ada seriri kanken, di mana bentuk desain ukuran juga volume daritas ini sama dengan kanken klasik. Tetapi, perbedaan terdapat pada materialnya. Kanken ini mempunyai bahan poliester dan bahannya ini terbuat dari daur ulang botol plastik. Logo pada tas ini tidak mempunyai background, tidak seperti yang ada pada Vial Raven Kongken Klasik yang mempunyai background putih. Tetapi, hal lainnya seperti kantung, strap, kompartemen, dan juga seat pad, sama dengan Vial Raven Kongken Klasik. Dari hasil tes kedap air yang kami lakukan, beberapa percikan air dirasakan masuk ke dalam Vial Raven di kanken ini. Ini mungkin karena terdapat perbedaan bahan di mana Rikongken ini tidak menggunakan Vinilon App. Beginilah penampilannya jika Rikongken ini dikenakan. Setiap kanken mempunyai tujuan tertentu. Kongken klasik cocok digunakan untuk lebih banyak kegiatan dan mungkin menjadi pilihan utama dan pertama bagi tiap orang yang ingin memiliki kanken. Kongken mini cocok untuk anak kecil atau orang yang tidak membawa barang banyak. Kongken sling cocok untuk kegiatan kasual atau sebagai pengganti dompet. Kongken laptop cocok untuk kalian sebagai pekerja kantoran yang harus membawa laptop. Juga lebih nyaman karena mempunyai busa dalam strapnya. Sementara Rikongken adalah pilihan yang tepat bagi kalian yang sadar akan lingkungan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk video berikutnya. Jadi, kanken mana yang cocok untuk kebutuhan travelers? Jangan lupa, selama periode promo berlangsung, ada diskon up to 20% plus kamu dapetin ekstra pocher 10% dengan pox ekstra 10. Promo ini bisa kamu dapatkan tentunya di website huye.id Jangan lupa, selamat menikmati.